Taga Indonesia kontra Palestina dalam FIFA Match Day yang digelar di Stadion Glora Bung Tomo, Surabaya berakhir imbang 0-0. Meski begitu, masyarakat Surabaya antusias mengikuti meet and greet, serta galah dinar bersama dengan tim Nasional Indonesia dan Palestina. Persatuan Cepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, berkolaborasi dengan Pemkot Surabaya yang didukung PT. Bank Syariah Indonesia, PSSI, menggelar meet and greet, serta galah dinar tim Nasional Indonesia dan Palestina. Kegiatan yang dilakukan di Taman Surabaya pada hari minggu lalu merupakan rangkaian FIFA Match Day tim Nasional Indonesia kontra Palestina. Acara meet and greet ini diharapkan dapat membuka ruang kepada pecinta Cepak Bola untuk dapat bertemu dengan pemain tim Nasional Indonesia, juga pemain Palestina. Wali kota Surabaya, Eri Cahayadi, mengungkapkan kebangkaannya atas kota Surabaya yang dipercaya untuk menjadi tuan rumah dalam ajang FIFA Match Day Indonesia lawan Palestina. Pasalnya ada ikatan kuat antara Indonesia dengan Palestina. Saya Alhamdulillah merasa bangga betul Surabaya dipercaya menjadi tuan rumah tinggi antara Palestina dan Indonesia. Karena bagaimanapun sejarah Palestina dan Indonesia tidak bisa dilepaskan. Bagaimana dulu Indonesia mengapa semerdekaan adalah Mesir dan Palestina. Palestina pun begitu. Di Surabaya inilah kita selalu mengatakan, bisa saya berharap semua warga datang kita kibarkan berdara-berdara putih dan kita kibarkan berdara-berdara Palestina. Sehingga persaudaraan ini akan berjaga sampai berjaga. Ini menjadi kebahagiaan warga Surabaya. Semoga mesdi-mesdi berikutnya, supaya bisa dipercaya untuk pertandingan Indonesia selanjutnya.